Halo selamat pagi kali ini kita mau bikin konten lagi ya guys jadi kita mau ngeliat mobil listrik yang harganya 100 jutaan di mana tuh BSD apa ya pokoknya diarah Tangerang sana deh nah karena ini baterai 21% cuma 95 kilo saya mau mampir dulu nih ke nih rest area Pinang kayaknya tuh 60kw ya coba kita cek Direction nya ya ini guys 40 km ya guys ya kita jalan ke sana dulu baru kemudian ke lokasi kita isi sedikit jadi kenapa bisa 21% karena tadi saya mau bikin konten yang lain cuma karena berubah pikiran jadi saya mau mampir ke sini dulu ke mobil listrik 100 jutaan oke kita jalan aja ya Oke kita sudah dekat ya tinggal 1,4 kilo lagi guys sudah ada petunjuk di pinggir jalan ya Nah memang perlu dikasih petunjuk di sini ya tambahan logo SPKLU ya guys jadi lebih diupdate gitu loh supaya pemilik mobil listrik yang sedang mencari charger juga tahu ini kenapa nih mobil miring-miring nah ini dia nih yang saya bilang tadi harusnya diperbarui ya desainnya ya ditambahkan SPKLU disitu kita tunggu aja ya santai ya nggak usah ngeput sambil kita cek di pinggir jalan ini ada tidak informasi tentang SPKLU so far nggak ada ya oke tuh belum ada guys jadi tugas dari PLN nambahin ini ya informasi ya ini kita coba cari guys dimana posisi yang paling pas biasanya sih di sebelah dalam ini apa ini drive thru tuh SPBU truk sama bus bis nah karena bis sebelah sana sih saya nggak yakin ya ada di sebelah kiri ya oke oke kita kesini dulu deh mudah-mudahan ada hmm mana ya kayaknya ini nih ada satu nih sebentar kita bisa lewat sini ya ini ada ini ada porcuner berhenti di sebelah kiri nah itu guys SPKLU nya hijau yuk kita pinggir yuk ini tuh kita pinggir dulu ya guys guys posisinya dekat starbuck ya ini dia chargernya depan apung sama aw jadi tadi masuk dari situ langsung kesini ya jangan ke arah kendaraan besar oke kita copot dulu mudah-mudahan sampai ya nanggung guys oke kita mulai ya SPKLU kita ambil dari jarak jauh sini dapat nggak ya guys coba 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 tidak dapat ini yang mendesain ini mungkin nggak paham ya karena ini jaraknya jauh banget kita isi dulu angkanya 35 deh kita bayar kita bayar start charging oke ada bunyi guys oke sekarang kita membahas charger yang ini ya ini mirip di rest area dekat Cibugur itu guys persis kayak gini modelnya ya isinya CCS2 ada dua tapi yang jadi masalah itu jaraknya ini terlalu jauh guys dari posisi ini ke mobil ya kalau dia ngecas depan mungkin masih bisa tapi kalau yang belakang samping kayaknya kejauhan ya mungkin yang mendesain waktu itu pakai mobilnya Kona kali ya makanya dia naroknya terlalu jauh harusnya ini agak minggir kesini dikit nih ya nih saya ulang lagi posisinya ya tadi datangnya dari arah Starbuck ya itu guys Starbuck itu belok dari sudut tadi jadi jangan ke sebelah sana dan ini bagian depannya nih kalau dari sini ini posisinya itu guys ya yuk kita lihat yuk ini guys yang masuk ya aduh gak fokus nah itu 59,8 15% 59,8 sudah masuk 1,3 kWh ini speknya kemudian 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 untuk sumber listriknya ini guys kWh kWhnya itu siap persis di pinggir jalan ya ini orang suka ngadem nih disini nih apabila banyak kayak kucing wuih guys posisinya jadi jarak dari sana ke mobil ini terlalu jauh bahkan stopper ini mungkin bisa dimundurin sedikit ya tuh stoppernya kan ada di bawah situ tuh kalau kalau bisa sih diperbaikin misalnya ini dimundurin terus di semen ya atasnya ya oke sekarang kita lihat di layar ya ini di layarnya sih 59 kWh sesuai ya dengan speknya yang 60 kWh katanya sih ke 80 43 menit tapi kita tadi kan gak ngisi full ya gak ngisi 80 cuma 35 asum saya nanti mentoknya 50% coba kita lihat di handphone ya di aplikasinya oke kalau kita lihat di handphone kan kita tadi requestnya 35 ini udah masuk 4,4 lah ya sisa 30 kWh lagi estimasi 30 menit katanya disini ya remaining timenya dengan angka chargernya 59,8 yaudah kita tunggu aja ya sebetulnya sih saya mau ngosongin baterai ya kemarin ada rencana mau ke charger bogor ya saya mau ngetes sebetulnya kalau dari 0 ya ya mungkin gak 0 banget ya tapi kalau bisa 0 saya coba 0 ke 80% itu butuh waktu berapa lama oke guys ini pertama kalinya saya nyalain AC ya di mobil saat charging tapi kondisi mobilnya gak gak nyala ya guys ini tampilannya tuh warna-warni jadinya ya 42% estimasi saya sih kalau ngisi segini 50% ya kita tunggu aja nanti ini tampilannya ya coba dilihat-lihat tuh memang saya stop di 80% ya demi keamanan apa lagi informasinya ya saya jarang sih sebetulnya nyalain mobil begini ya walaupun mesin eh motor yang gak nyala jadi ini standby aja sih sebetulnya tuh tuh ya jadi sekali ini saya menunggu di mobil ngadem karena saya memang gak niat untuk ke restoran yang ada disini oke guys sudah 55% estimasi sekitar 5-4 menit lagi ya beres memang kalau kita sambil nge-charge pakai AC begini otomatis proses chargingnya agak lebih lama ya jadi kalau buru-buru sebaiknya nunggu di luar aja guys jadi AC nya gak usah dinyalain karena saya gak buru-buru jadi saya ngadem di dalam mobil oke guys sudah beres kayaknya nih ya tuh udah stop 60% ya akhirnya ya tuh untuk statusnya ada di sebelah kanan ya tuh saya lampirkan oke sekian dulu video saya tentang SPKLU rest area kilometer 13,5 saya mau lanjut lihat mobil listrik ya tapi kontennya ada di video berikutnya oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video kita berikutnya connect y yang y y apa